Kisah Inspirasi Iman Hari ini, tanggal 8 September, Kelahiran Santa Perawan Maria Gereja Katolik hari ini merayakan kelahiran Santa Perawan Maria pada tanggal tetap secara tradisional yaitu tanggal 8 September 9 bulan setelah perayaan, dikandung tanpa noda. Pada tanggal 8 Desember sebagai anak dari Santo Joachim dan Ana. Keadaan masa bayi dan kehidupan awal Perawan Maria tidak dicatat secara langsung dalam Alkitab, namun dokumen dan tradisi lain menjelaskan keadaan kelahirannya sebagaimana dikutip oleh beberapa penulis Kristen paling awal dari abad pertama gereja. Kisah-kisah ini, meskipun tidak dianggap memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, menguraikan beberapa kepercayaan tradisional gereja tentang kelahiran Maria. Proto Evangelium Jakobus, yang mungkin dibuat dalam bentuk tulisan terakhirnya pada awal abad kedua, menggambarkan ayah Maria, Joachim, sebagai anggota yang kaya dari salah satu dua belas suku Israel. Joachim sangat berduka, bersama istrinya Ana, karena mereka tidak memiliki anak. Ia mengingatkan Abraham, tulis-tulisan Kristen mula-mula, bahwa pada hari terakhir, Allah memberinya seorang putra, Ishak. Joachim dan Ana mulai mengabdikan diri mereka secara tekun dan sungguh-sungguh untuk berdoa dan berpuasa. Awalnya bertanya-tanya apakah ketidakmampuan mereka untuk mengandung seorang anak mungkin menandakan ketidaksenangan Tuhan terhadap mereka. Namun ternyata, pasangan tersebut akan diberkati lebih berlimpah daripada Abraham dan Sarah, seperti yang diwahyukan malaikat kepada Ana, ketika dia menampakkan diri kepadanya dan bernubuat bahwa semua generasi akan menghormati anak mereka di masa depan. Tuhan telah mendengar doamu, dan kamu akan mengandung, dan akan melahirkan, dan benihmu akan dibicarakan di seluruh dunia. Setelah Maria lahir, menurut Proto Evangelium Jakobus, Ana membuat tempat perlindungan di kamar bayi perempuan, dan tidak memperbolehkan apapun yang umum atau najis, karena kekudusan khusus anak tersebut. Tulisan yang sama mencatat bahwa ketika dia berumur satu tahun, ayahnya mengadakan pesta besar, dan mengundang para imam, dan ahli ahli taurat, dan para tua-tua, dan seluruh orang Israel. Dan Yohakim membawa anak itu kepada para imam, kisah itu melanjutkan, dan mereka memberkatinya, sambil berkata, Ya Allah nenek moyang kami, berkatilah anak ini, dan berilah dia nama yang kekal untuk disebutkan di segala generasi. Dan dia membawanya kepada para imam kepala, dan mereka memberkatinya, sambil berkata, Ya Tuhan yang maha tinggi, pandanglah anak ini, dan berkati dia dengan berkat yang sebesar-besarnya, yang kekal selama-lamanya. Proto Evangelium selanjutnya menggambarkan bagaimana orang tua Maria, bersama dengan para imam kuil, kemudian memutuskan bahwa dia akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai perawan yang disucikan selama sisa hidupnya, dan memasuki pernikahan suci dengan tukang kayu Yusuf. Santo Agustinus menggambarkan kelahiran perawan Maria yang terberkati sebagai peristiwa yang memiliki makna kosmis dan bersejarah, dan merupakan pendahuluan yang tepat untuk kelahiran Yesus Kristus. Dia adalah bunga di ladang yang darinya mekar bunga bakung yang berharga di lembah, katanya. Uskup abad keempat, yang teologinya sangat membentuk pemahaman gereja barat tentang dosa dan sifat manusia, menegaskan bahwa melalui kelahirannya, sifat yang diwarisi dari orang tua pertama kita diubah. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. MAP TV Channel MAP TV Channel